Pada bidang hubungan masyarakat kepolisian daerah Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Satake Bayu Stianto mengatakan bahwa kecelakaan tersebut bermula ketika bus Rosalia Indah melaju dari arah barat ke arah timur atau Jakarta menuju Semarang ketika sampai di lokasi kejadian di kilometer 370 atau 370, bus Rosalia Indah ini keluar dari jalan dan masuk ke parit di sisi kiri jalan. Menurut informasi pemisah bus melaju di lajur kiri sebenarnya. Kemudian kesampainya di titik lokasi ada dugaan sopir mengantuk. Poin titiknya adalah di kilometer 370 plus 200. Kemudian bus ini keluar dari jalan masuk ke parit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!